Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa Polres Kediri Kota berhasil mengungkap perdagangan satwa langka dilindungi. Pelaku mengaku mendapatkan hewan-hewan langka tersebut dari barter burung perkutut dagangannya. Pengungkapan pelaku penjualan hewan langka ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang melihat satwa dilindungi tersebut diperjualbelikan secara bebas di Pasar Stono Betek, Kota Kediri. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi kemudian mengamankan beberapa hewan yang tergolong dalam satwa yang dilindungi di antaranya 3 kukang, 2 landak jawa dan 1 elang jawa dari tersangka SS. Pelaku mengaku mendapatkan hewan langka itu dari hasil barter jual burung perkutut. Ironisnya pelaku mengaku tidak tahu bahwa hewan yang dijual merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Sekitar hari Rabu pada tanggal 17 Juli, sekitar pukul 15.00, tim penyelidik menerima laporan dan hasil penyelidikan kami berhasil mengungkap perdagangan hewan-hewan yang dilindungi. Dari hasil penangkapan kita, kita mengamankan 3 ekor tukang dan 2 ekor landak dan 1 ekor elang. Total semuanya ada 6 ekor, semuanya adalah hewan-hewan yang dilindungi. Untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 40 ayat 2 atau ayat 4 jumto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Dan tersangka mendapatkan hewan-hewan ini dari mana? Menurut keterangan tersangka, ini dari barter, dari orang yang datang ke, yang bersangkutan untuk ditukar dengan dagangannya. Yang bersangkutan ini sehari-harinya bekerja sebagai penjual burung di pasar Setomo Betek dan di barter dengan hewan-hewan langka ini yang nantinya akan dijual kembali. Sudah lama melakukan hari ini? Dari pengakuan tersangka, baru satu kali ini, namun kita masih dalami dan kita lakukan penyelidikan. Dan ini juga hasil ungkap ini, hasil informasi masyarakat dan juga hasil penyelidikannya anggota di belakang. Ancaman hukumannya berapa tahun? Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara dan undang paling banyak 100 juta rupiah. Dan ini kan dia mengaku tidak tahu kalau mungkin masyarakat lainnya mungkin kan kalau menemukan atau menerima kadang-kadang ini seperti apa seharusnya mereka? Seharusnya mereka menyerahkan ke BKSDA hewan-hewan yang dihitungi. Nantinya ini hewan-hewan ini kita tidak mencari? Kita titipkan di BKSDA. Sementara itu tersangka yang berprofesi sebagai penjual burung ini menjual hewan-hewan satwa langka dengan harga bervariasi. Satu ekor elang harganya 300 ribu, satu ekor kukang harganya 700 ribu dan satu ekor landak harganya 250 ribu rupiah. Rudian salah satu pegawai BKSDA Kediri mengungkapkan jika hewan-hewan yang diperdagangkan ini adalah hewan tergolong cukup langka sehingga seharusnya diserahkan ke BKSDA. Oke Pak, untuk hewan-hewan semacam ini sebenarnya masih banyak enggak sih Pak di wilayah Kediri Pak? Kediri bisa dinyatakan sudah langka. Jadi biasanya dari luar daerah. Kediri biasanya. Satwa-satwa satwa satwa ini. Ini termasuk hewan yang dilindungi atau tidak? Iya, dilindungi masuk. Jadi jenis, ini jenis ini, orang alap jambul, terus kemudian itu orang Jawa, orang Jawa, terus ini adalah orang Jawa. Status mereka seperti apa Pak sebenarnya? Status hewan-hewan ini langka, sudah sangat langka atau? Sudah sangat langka. Jadi masuk di peraturan menteri nomor 106, itu tahun 2019. Selanjutnya tersangka dijerat Pasal 40 Ayat 2 atau Ayat 4 Junto Pasal 21 Ayat 2 MMI Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 HHUN 1900 tentang konservasi SDA Hayati dan ekosistemnya Junto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dari Kediri Andi Kadwi, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV jangan kay ter weeds mode dan klik lonceng